Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan asal-asalan DTV Di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara Untuk menyetting TV kita, TV digital ya Agar urutan channelnya dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya Bukan dimulai dari angka 8, 0, 8, 0, 0 atau 8, 0, 1 dan seterusnya ya Jadi angkanya tidak terlalu besar ya Karena kadang-kadang untuk memilih channel, untuk memilih channel Kadang-kadang kita agak ribet juga Kalau dimulai dari angka yang besar gitu ya Misalkan 8, 0, 0, pindah ke 8, 0, 5 gitu Untuk di remote sih termasuk agak ribet ya Karena memencet 3 angka ya Dan untuk agar TV kita itu dimulai dari angka A1 Untuk TV digital ya Urutan channelnya dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya Kita bisa mengaturnya dengan sangat mudah ya Untuk langkah-langkahnya silahkan simak video berikut ini ya Yaitu yang pertama kita harus pegang remote dan pencet menu Dan disini contohnya seperti ini ya Pencet menu kemudian disini kita lihat pengaturan awal Kemudian pencet ke pengaturan otomatis Nah disini nanti ada semacam peringatan atau pesan begini ya Kita lihat saja kemudian Kita klik petunjuknya Kemudian tekan enter di bagian remote ya Tombol yang tengah kulit ya Kemudian setelah pencet tombol enter Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini ya Nah ini adalah setting awalnya seperti ini Kita lihat disini untuk pemilihan bahasa Kemudian pilihan negara ya Pilihan negara Untuk bahasa sudah Kemudian negara Dan disini adalah tata-tata kunci utamanya Jadi disini kita harus menggunakan Pilihan negara lain selain Indonesia ya Bisa misalkan Malaysia atau Vietnam atau Singapura dan lain sebagainya Kebetulan disini saya menggunakan negara Malaysia Alasan saya menggunakan negara Malaysia Karena untuk setelah waktu Hampir berdekatan atau hampir sama ya Bahkan mungkin sama ya 8 plus GMT8 kalau gak salah ya Jadi disini saya menggunakan yang Malaysia Kemudian jika sudah pencet enter Kita pilih yang kebawah disini Kita bisa pilih untuk Salah satu saja misalkan Sinyal DTV saja atau ATV saja Atau dua-duanya diaktifkan Dan karena disini saya ingin mengaktifkan DTV nya saja Jadi saya pilih yang atas Jadi untuk analog nya saya gak pakai Karena kebetulan untuk Semua channel-channel yang Umumnya gitu Ada semua di daerah saya Untuk bisa mengaktifkan Kalian silahkan pilih yang bawah Disini saya menggunakan yang DTV Kemudian berikutnya kita pilih Yang rumah ya Saya pilih yang rumah ya Karena memang saya gak punya toko ya Untuk yang toko juga saya belum pernah nyoba Kemudian setelah itu tinggal kita Apa namanya pencarian ya Disini kita seperti yang terlihat di Layar HP kita ya Atau monitor kita tuh Seperti ini Ini adalah proses pencarian Untuk sinyal digital Karena tadi saya memilihnya DTV Bukan ATV atau Bukan ATV dan DTV Jadi saya menggunakan DTV saja Dan terus kita Tinggal menunggu Untuk proses pencarian Apa namanya Sinyalnya ya DTV nya Jika kita mengaktifkan dua-duanya ATV dan DTV Kemudian Kemungkinan akan lama Proses pencariannya Karena Untuk pencariannya itu Ada dua ya Untuk ATV dan DTV Karena saya menggunakan DTV Jadi sini Karena saya memilih Hanya DTV Jadi ini Kemungkinan akan cepat Oke kita tunggu prosesnya Hingga selesai ya Usahakan Jangan padam listriknya Atau Apa namanya Kepencet tombol yang lain ya Tapi takutnya malah Gagal ya Gagal sebenarnya Tidak berisau Untuk kerusakan TV Tapi Jadi akan membuang-buang waktu Gitu ya Jika misalkan Trap apa namanya Ada kendala Misalkan kepencet Atau apa ya Kalian bisa ulangi Dari awal Untuk langkah-langkahnya ya Oke sambil kita lihat Di HP kita ya Atau di HP kalian Masih proses ini Untuk pencarian Saya tidak skip Untuk proses ini Biar Sama-sama mengikuti Prosesnya Bagaimana Apa lama Apa sebentar ya Kemungkinan sih Nggak nyampe 10 menit ya Paling 5 menitan Kali mungkin ya Oke disini udah Terlihat ya Untuk Channel digitalnya Saya dapat 50 ya Dan untuk radio Dan data Disini 0 Kalau memang Tidak ada ya Dan sekarang Tinggal kita Apa namanya Pencet Apa Di tombol remotenya Enter ya Disini ada peringatan Untuk keterangannya Seperti ini Untuk lokasi Karena tadi Saya pilih Malaysia Jadi pilihnya Apa Munculnya Malaysia Disitu ya Dan berikut ini adalah Hasil dari Settingan tadi Jadi Angkanya itu Dia mulai Dari angka 1 2 3 Dan seterusnya Bukan lagi Dimulai Dari angka 8 0 0 Atau 8 0 1 Dan seterusnya Oke cukup Itu aja Semoga Bermanfaat Jika memang Ada Pertanyaan Atau Saran Silahkan Tuliskan Saja Di kolom Komentar Demikian Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax